Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini saya akan mencoba mengerjakan kembali untuk soal Seferon Indonesia menggunakan aplikasi Accurate dimana di video yang terakhir ini saya sudah sampai meng-input transaksi nomor 10 pada video kali ini saya akan melanjutkan dengan meng-input bukti transaksi nomor 11 oke kita mulai kita buka soalnya dan aplikasi yang kita gunakan disini kita menggunakan Accurate oke kita mulai dokumen transaksi nomor 11 dimana ini merupakan voucher khas kecil yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2021 untuk pembayaran listrik air dan telpon sebesar Rp675.000 atas transaksi voucher khas kecil ini di dalam Accurate kita akan input di menu khas bank lalu pembayaran karena mau pembayaran listrik air dan telpon karena menggunakan voucher khas kecil yang di atas ini langsung kita ganti menjadi Peti Cash oke kalau udah sekarang vouchernya kita ganti nomornya VKK02 tanggalnya adalah 10 Desember 2021 memonya ini kita buat pembayaran listrik air dan telpon telpon kita bayarkan ke kantor PLN oke kalau udah kita pilih akunnya karena membayar listrik air dan telpon bulan Desember maka akun yang kita gunakan adalah Electricity, Telephone & Weather oke seperti ini kalau udah kita tulis angkanya Rp675.000 kalau udah klik kalkulatornya kalau sudah seperti ini maka kita simpan boleh simpan dan baru maupun simpan dan tutup kalau udah kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 12 dimana ini merupakan voucher khas kecil juga yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2021 untuk pembayaran iklan bulan Desember sebesar Rp350.000 berarti masih di menu pembayaran ya kita ganti Peti Cash lalu ini nomornya masih tetap tanggalnya diubah 11 bulan 12 2021 pembayaran iklan Desember 2021 kepadanya kita buat aja ini namanya Galiro Advertising oke angkanya nanti kita buat aja akunnya dulu karena untuk biaya iklan bulan Desember maka menggunakan akun Advertising S Pen angkanya adalah Rp350.000 oke kalau udah klik kalkulator ini boleh simpan dan baru maupun simpan dan tutup gak ada masalah kalau tutup langsung keluar ya oke kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 13 untuk dokumen transaksi nomor 13 merupakan bukti khas keluar yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2021 untuk pembayaran pajak tahunan bispari wisata sebesar Rp16.500.000 maka kita akan mencatat juga masih di khas bank dan pembayaran karena bukti khas keluar cuman di atas ini karena bukti khas keluar berarti menggunakan akun cash in bank ganti cash in bank ini adalah BKK05 tanggalnya 12 Desember 2021 kita buat pembayaran pajak tahunan bispari wisata kita buat kepada kantor akun yang kita gunakan adalah akun tax expense karena kita membayar pajak tahunan jadi akunnya adalah tax expense angkanya adalah Rp16.500.000 kalau udah klik kalkulator dan simpan untuk melihat semua yang udah kita input tadi kita klik aja di buku besar laporan keuangan kita lihat disini di jurnalnya ya kita buat aja disini oke ini adalah jurnal yang sudah kita kerjakan ini jurnal yang terakhir jadi kalau misalnya ada kesalahan jurnal tadi ini tidak bisa dihapus melalui sini ya kalau mau menghapus misalnya disini ini gak bisa ya kita menghapusnya lewat sini tapi menghapusnya lewat sini di daftar misalnya cash bank ya cash dan bank pembayaran nah tinggal dilihat disini kita batasi disini misalnya kalau menghapusnya disini tinggal dipilih aja mana yang mau dihapus bisa klik kanan atau yang menu di atas sini demikian video kita kali ini mencoba meng-input transaksi dokumen 11 sampai dengan 13 yaitu menggunakan menu cash bank terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat baik selamat menikmati